Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dua, disebut sebagai duduk istirahat karena duduk ini dilakukan sebagai gerakan bantuan agar seseorang tidak terlalu kesulitan untuk membangkit dari sujud menuju posisi berdiri. Karena itu, duduk istirahat tidak perlu dilakukan bagi orang yang sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Tiga, ada tiga pendapat ulama tentang hukum duduk istirahat ketika sholat. A. Pendapat pertama, duduk istirahat tidak dianjurkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. B. Pendapat kedua, duduk istirahat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin setiap sholat. Ini adalah pendapat sahabat Malik bin Huwairif, Abu Humayyid, dan Abu Qatadah r.a. Di antara ulama lain yang memilih pendapat ini adalah Imam Ash-Syafi'i menurut keterangan yang masyur dari beliau dan salah satu keterangan Imam Ahmad. C. Pendapat ketiga, duduk istirahat dianjurkan bagi yang membutuhkan dan tidak dianjurkan bagi yang tidak membutuhkan. Ini merupakan rincian yang dipilih Sheikhul Islam Ibn Taymiyah dan pendapat sebagian ulama kontemporer. 4. Pendapat yang lebih tepat untuk duduk istirahat adalah dianjurkan. Berdasarkan beberapa riwayat hadis diantaranya. Yang artinya, bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW salat. Ketika beliau hendak bangkit dari rokaat ganjil ke rokaat genap, beliau tidak langsung bangkit sampai duduk sempurna. Hadis Riwayat Bukhari B. Dari Malik bin Huwairith, bahwa beliau pernah mencontohkan cara sholat Rasulullah SAW. Setiap kali beliau hendak bangkit ke rokaat berikutnya, beliau duduk sempurna. Kemudian baru bangkit dengan bertumpu pada tangan. Hadis Riwayat Ash-Syafi'i, An-Nasai, dan disohihkan Al-Albani. 5. Cara duduk istirahat sama persis seperti duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftiroj. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan. 6. Tidak ada takbir intikol ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Takbir intikol baru dilakukan ketika bangkit ke rokaat berikutnya. Allahu Akbar 7. Tidak ada bacaan apapun ketika duduk istirahat. Az-Zarkashi dalam Al-Manthur fil-Quaid mengatakan, di antara ciri duduk istirahat, tidak ada bacaan apapun di sana, karena tidak ada zikir khusus ketika duduk istirahat. 8. Duduk istirahat hanya dilakukan sebentar, dan dilanjutkan bangkit ke rokaat berikutnya, sebagaimana yang ditegaskan An-Nawawi dalam Al-Majmu'a. 9. Karena duduk istirahat hukumnya sunnah, maka tidak harus dilakukan setiap kali sholat. Ibn Hani dalam Masailnya dari Imam Ahmad mengatakan, saya melihat Imam Ahmad terkadang langsung bangkit ke rokaat berikutnya, dan terkadang duduk istirahat, kemudian baru bangkit ke rokaat berikutnya. Al-Masail Kesalahan ketika duduk istirahat 1. Tidak melakukan duduk dengan sempurna. Sebagian kaum muslimin ketika melakukan duduk istirahat, mereka tidak duduk secara sempurna. Artinya, ketika masih dalam posisi condong dan belum tegak sempurna, dia sudah bangkit ke rokaat berikutnya. Sikap semacam ini tidak bisa disebut duduk istirahat, meskipun tidak sampai membatalkan sholat. 2. Duduk istirahat terlalu lama Para ulama yang menganjurkan duduk istirahat menegaskan bahwa duduk ini dilakukan dengan ringan dan tidak lama, sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmur. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!